Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Kalau kalian memiliki adik, sepupu, keponakan, ataupun siapa saja di keluarga atau lingkungan kalian yang masih anak-anak, nah rekomendasi game edukasi anak dalam video kali ini bisa dicoba karena dapat membantu perkembangan kemampuan berpikir dari anak-anak. Karena Efek Revisi akan merekomendasikan berbagai game dengan tema yang menarik lainnya, oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 Game Android Edukasi Anak Terbaik Versi Efek Revisi. Owl Fun Kid Owl Fun Kid merupakan game edukasi anak dengan beberapa jenis permainan berbeda yang akan memberikan berbagai dampak positif bagi perkembangan anak. Ada lima jenis permainan yang disediakan, yaitu Musical.ly yang akan mengasah kemampuan bermusik anak, lalu ada Puzzle yang akan mengembangkan kemampuan motorik dan analisis anak, ada juga Mad Fun yang berisi matematika dasar untuk pengembangan kemampuan penyumlahan dan pengurangan, lalu ada Counting yang dapat membantu anak mengasah kemampuan menghitung, dan yang terakhir yaitu ada Colors yang akan mengembangkan koordinasi anak untuk menentukan suatu warna. 1-2-3 Numbers 1-2-3 Numbers adalah game edukasi anak yang akan mengajak pemain untuk mempelajari matematika dengan menyenangkan. Game ini bisa dimainkan oleh anak-anak sebelum memasuki sekolah ataupun taman kanak-kanak sehingga akan lebih familiar saat sudah memasuki sekolah. Selain kemasan permainan yang menarik, game ini juga memiliki beberapa variasi agar tidak membosankan seperti belajar menulis angka, berhitung, mencocokkan angka, dan lain sebagainya. Leo the Truck Leo the Truck Leo the Truck adalah game edukasi anak tiga dimensi yang diangkat dari serial kartun anak yang cukup populer dengan judul yang sama. Game ini dikembangkan untuk menambah kemampuan pemahaman anak dan kemampuan spasial. Dengan hadirnya berbagai karakter yang familiar dan sajian yang colorful, tentu game ini akan mampu menarik minat dari anak-anak. Masha and the Bear Child Games Masha and the Bear tentu judul serial kartun yang sudah sangat familiar di kalangan anak-anak. Nah, oleh karenanya, game ini dapat menarik minat anak-anak untuk memainkannya. Tidak hanya bermain, namun ada berbagai keuntungan yang bisa anak-anak dapatkan mulai dari kemampuan konsentrasi, mengingat, hingga kemampuan menghitung dalam pelasan mini-games. Dr. Panda Town Dr. Panda Town merupakan game edukasi anak yang dibuat untuk memenuhi rasa keingin tahuan dari para anak-anak tentang dunia. Namun, tentu kemasan yang dihadirkan dibuat dengan gaya yang cocok untuk anak-anak. Di game ini, pemain dapat melakukan banyak hal seperti melihat pekerjaan sebagai polisi, mengelola salon, dan mengunjungi berbagai tempat lainnya. Disney Coloring World Disney Coloring World merupakan game yang akan mengajak pemain untuk mewarnai berbagai karakter favorit dari Disney dan juga Pixar. Tentunya, game ini dapat mengasah kemampuan kreativitas anak dalam mewarnai dengan tersedianya fitur mewarnai yang sangat mendetail, mulai dari pilihan alat mewarnai hingga pilihan warnanya. Kids Preschool Kids Preschool adalah game yang ditujukan untuk anak-anak dengan usia di bawah 8 tahun sebagai pendukung pengembangan kemampuan berpikir anak. Ada cukup banyak fitur yang dihadirkan di game ini, mulai dari memainkan piano, menyelesaikan puzzle, mewarnai, menghitung, hingga mempelajari huruf-huruf. Coloring Games Coloring Games merupakan game yang akan mengajak pemain anak-anak untuk mengembangkan kemampuan menggambar. Di game ini, pemain dapat menggambar berbagai bentuk dengan mengikuti petunjuk. Setelah selesai digambar, hasil gambaran tersebut dapat melakukan beberapa gerakan yang cukup menarik dan interaktif. Safety for Kids Safety for Kids merupakan salah satu game medukasi anak yang cukup unik. Di game ini, pemain akan mendapatkan berbagai ilmu yang dapat diterapkan di kehidupan nyata untuk mengantisipasi berbagai insiden yang tidak terduga. Game ini menyediakan berbagai situasi berbeda lengkap dengan berbagai respon yang bisa dipilih. Situasi darurat yang dihadirkannya pun tergolong cukup banyak mulai dari situasi saat sendirian di rumah, saat terpisah di keramaian, dan lain sebagainya. Kid Lowland Kid Lowland bisa dibilang sebagai salah satu game edukasi anak dengan fitur yang cukup lengkap. Di game ini, pemain bisa mengikuti nyanyian lagu anak-anak dengan ilustrasi yang interaktif, memainkan beberapa mini-games yang dapat mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas anak dan berbagai fitur lainnya. Sebagai game edukasi anak, game ini bisa dimainkan oleh anak-anak dengan umur 5 tahun kebawah. Itulah 10 game Android edukasi anak terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. PhilGamers FKVC, find the game, find the joy.